Ya kita lanjutkan ke informasi selanjutnya pemisah meski berangsur surut, banjir yang merendam dua kejamatan di Kabupaten Bandung menyebabkan beberapa fasilitas umum terganggu. Salah satunya bangunan sekolah dasar negeri Bojong Asis 1 dan 2 Dayu Kolot. Para siswa pun terpaksa menumpang belajar di aula kantor desa Dayu Kolot. Para siswa mengaku suasana belajar menjadi terganggu dan tidak bisa fokus dalam mengikuti pelajaran. Meski berangsur surut, banjir luapan Sungai Kitarum yang terjadi di Balendah dan Dayu Kolot, Kabupaten Bandung masih merendam pemukiman warga dan bangunan sekolah dasar negeri di kawasan Bojong Asis Dayu Kolot. Di kawasan ini ada dua sekolah dasar yang terendam yakni SD Negeri Bojong Asis 1 dan 2. Selain bangunan, akses jalan menuju sekolah pun terendam sehingga siswa tidak bisa belajar di sekolah tersebut. Dengan kondisi ini kegiatan belajar para siswa terpaksa dipindahkan ke aula kantor desa Dayu Kolot. Dengan fasilitas seadanya, para siswa pun mengikuti sejumlah mata pelajaran yang diberikan guru. Menurut kepala sekolah, kegiatan belajar mengajar di kantor desa sudah dilakukan sejak banjir kembali merendam sekolah. Namun banyak siswa yang izin tidak masuk sekolah lantaran akses jalan yang terhambat banjir. Semuanya, kelas 1 sampai kelas 6. Semua guru selalu hadir. Anak-anak ya, sebagian yang rumahnya tidak kebanjiran, hadir. Yang kebanjiran, jangankan mau sekolah. Rumahnya aja kebanjiran. Jadi kalau memang situasinya banjir, anak-anak tidak 100% hadir. Seorang siswi SD Bojong Asi mengaku sangat tidak nyaman dengan pindahnya lokasi belajar, terutama di aula kantor desa, karena tidak dilengkapi fasilitas pendukung seperti mijak, kursi, serta papan tulis. Ada bangku, di sini ada bangku. Di sini, kurang-kurangku sekolahnya, seolahnya berisi. Kalau di sini, sangat berisi. Sekolah Dasar Negeri Bojong Asi 1 dan 2 merupakan salah satu fasilitas pendidikan yang langganan terendam banjir. Pihak sekolah berharap pemerintah segera merelokasi sekolah agar para siswa dapat belajar dengan nyaman dan tenang, terutama saat musim penghujan.